Informasi berikutnya juga masih berhubungan dengan mancing memancing Nah apakah sama atau beda dengan informasi sebelumnya kita cek bersama ya Sebanyak 193 pemancing dari berbagai komunitas ikut serta dalam lomba mancing Barang belaseng yang digelar di spot babakan desa Cililin, Bendungan, Saguling Minggu 7 Mei 2023 lalu Pada perlombaan yang digagas oleh komunitas mancing gembel elite bersama-sama dengan VIP voucher ini Setiap peserta diberi waktu dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore Untuk mendapatkan ikan dengan jumlah terbanyak Untuk teknik mancing Para peserta menggunakan teknik belaseng yang memang menjadi salah satu ciri khas gaya memancing di wilayah Saguling Ada pun teknik mancing belaseng adalah teknik memancing dengan banyak pancingan Dan tradisional tanpa alat penarik modern Tak hanya itu, teknik ini pun disebut belaseng karena penempatan alat pancingnya yang ke bawah Ketua pelaksana mabar belaseng Asep Nugra mengatakan selain memang komunitas belaseng banyak di wilayah Saguling atau Cililin Mancing dengan belaseng memiliki sensasi yang berbeda bagi para penggemarnya Oleh karena itu pihaknya menggelar mancing bareng kali ini Kesatu mungkin ada kenikmatan tersendiri lah untuk belaseng Karena di sensasi strikenya mantap banget Asep juga menambahkan dirinya sangat berharap kegiatan ini dapat berlangsung rutin Karena dampaknya cukup bagus bagi para warga sekitar terutama dalam hal perekonomian Oleh karena itu pihaknya pun berharap kegiatan mancing seperti ini Dapat dilirik oleh pihak budaya dan pariwisata untuk pengembannya Ya mungkin untuk alat dampak yang positif untuk perekonomian Kayak yang punya lapak terus penduduk sekitar seperti saat ini Mudah-mudahan untuk kedepannya adalah yang melihat dari dinas pariwisata atau yang dinas terkait Perlombaan Mabar Belaseng terdapat dua kategori yang dilombakan yakni juara, bobot serta juara total Setelah melalui proses penimbangan akhirnya pemenang lomba dapat ditentukan Untuk kategori total juara pertama diraih oleh Ujang dari Klub Barok Kemudian Sehul Anwardi peringkat kedua serta Andri dari Klub SSC Sementara untuk kategori bobot atau induk Juara pertama diraih oleh Kolod Berdegong dari Komunitas Matras Juara kedua diraih oleh AF dari Komunitas Dekunsen Serta juara ketiga didapatkan oleh Urib dari Komunitas Bara Salah satu juara pada perlombaan Mancing Belaseng ini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pihak penyelenggara Karena telah menggelar perlombaan ini Dininya pun berharap kegiatan seperti ini dapat digelar lebih sering lagi Dan bukan hanya oleh gembel elit tapi juga komunitas-komunitas lainnya Panitia, gemel elit terutama aku bilang sukses lah buat semua-semuanya Panitia, it's okay lah, it's the best pokoknya Insya Allah mungkin kedepan-kedepannya mungkin bukan dari gemel elit doang Tapi dari grup-grup yang lain juga mungkin kalau pengen mengadain acara kayak gini Insya Allah rekan-rekan pasti ngedukung Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax